bismillahirrahmanirrahim selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dan saya banggakan saudara termaiswa baru prodi D3 termesin asdeti warga surakata angkatan 2020 yang pertama seolah-olah datang juga pada anda semuanya anda pada saat ini sebagai termais baru bagi prodi D3 termesin meskipun kita belum bisa berjumlah secara live di satu tempat mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi kita untuk saling berkenalan sudah cuman-cuman sekalian bahwa pada saat ini adalah kita mengadakan kegiatan acara PKKMB tahun 2020 dalam kondisi yang agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu pada tahun-tahun yang lalu kita bisa berkumpul di satu ruangan kemudian kita bisa mengadakan kegiatan kegiatan secara fisik untuk di tahun ini berbeda kondisinya dan kita bisa memaklumi semuanya mudah-mudahan kondisi ini akan segera berakhir dan kita bisa segera untuk berjumpa di kampus sebagai contoh ini adalah kegiatan atau foto kegiatan yang dilakukan pada tahun-tahun yang lalu dimana kegiatannya itu ada indoor dan outdoor untuk outdoor dibimbing oleh dari TNI AU dari Adi Semoresolo oke untuk materi pertama saya semakan profil dari Prodi Termesin lulusan Termesin dengan prodinya adalah D3 Termesin dengan gelar lulusan adalah Ahli Madya atau AMD untuk bukti legalnya adalah SK dari EASAN SK 092 Garing Kep Garing YPW tahun 73 dengan tangga pendirian 4 September 73 pada saat ini dengan agresiasi adalah B yang berlaku sampai di tahun 2024 untuk alamatnya berada di Jalan Raya Sulungbaki KM 2 Kewasan Jogel Soekarjo atau nanti kalau Anda melihat dari Tanjung Anom ke Barto ada makam yang besar itu depannya itu berikutnya untuk visi dari Prodi Termesin adalah menjadi program studi D3 yang unggul di bidang teknik mesin dan memiliki daya saing di tingkat internasional pada tahun 2040 kemudian misinya menyelenggarakan pendidikan vokasi teknik mesin yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berintegritas yang kedua menyelenggarakan pendidikan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang ketiga menyelenggarakan dan mengembangkan jaring kerjasama yang berkelanjutan dengan masyarakat pendidikan serta industri di internet nasional regional maupun internasional untuk tujuan pendidikan adalah menghasilkan lulusan D3 yang berkompeten berkarakter dan mampu bersaing di skala internasional yang kedua menghasilkan luaran penelitian inovatif sesuai tema unggulan perguruan tinggi yang dapat diterapkan di masyarakat secara berkelanjutan yang ketiga menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat dan yang terakhir adalah mewujudkan kerjasama yang berkelanjutan dengan masyarakat di skala nasional regional maupun internasional perguruan lulusan dari D3 adalah yang pertama sebagai supervisor produksi ini adalah manti produksi Anda ketika setelah lulus dari bangku kuliah yang kedua adalah engineering planner yaitu ahli maja ketahniikan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan analisis pengembangan desain ketarikaiasa material komponen mesin menggunakan motor D yang tepat yang ketiga mantan supervisor yaitu ahli maja ketahniikan yang bertanggung jawab terhadap kinerja alat atau mesin agar tetap optimal dan yang terakhir tehnoprener yaitu ahli maja ketahniikan yang berperan dalam memperkenalkan teknologi sebagai peluang usaha jadi nanti harap Anda kami bahwa ketika Anda lulus nanti bisa menjadi satu dari empat profil ini kemudian untuk organisasinya dari ketua bos dodi yaitu bapak agus beranto saya sendiri kemudian sekretasinya adalah bapak petus dari utargo STMT kemudian ada empat belas laboratorium yang pertama adalah lab mesin terkakas dengan kepalanya pak bambang margono lab rangkaan listrik ada bapak sarwoko lab pengujian bahan ada bapak dokter bambang hari lab pengelasan bapak bambang teguh baroto lab PLC ada bapak haikal lab kerja bangku dikepali bapak sirianto lab konversi energi dikepali oleh bapak edi rianto kemudian lab otomasi dikepali oleh bapak edi riz basuki untuk lab CNC belum ada pengisinya kemudian untuk lab buida dikepali bapak hiri kustanto kemudian lab CAD ibu dokter musabikah STMT lab adberat dikepali bapak ignatius henry adi nugroho kemudian lab perancangan dikepali bapak mantus dari palmianto untuk lab baru pengukuran belum ada mengisi itu adalah lab dan juga kepala-kepala yang membawai lab tersebut berikutnya untuk problem laboratorium tadi pertama adalah laboratorium pengerjaan logam itu untuk praktek pengerjaan logam satu dan dua semester satu dan dua di sana ada perlatan mesin bubut mesin mil kerja bangku gerindabat dan sekerab ini mohon mat gambarnya yang tadi lupa ketinggalan kemudian lab pengelasan ini untuk praktek matakulah last satu dan dua semester satu dan dua mesinnya ada mesin last OAW dan SMAW kemudian lab pengujian bahan itu untuk praktek metologi fisik semester dua kemudian praktek pengujian ban semester empat itu untuk produksi dan perancangan pelatihnya ada mesin uji tarik uji banding impact mikrographic nanti bisa dilihat di labnya kemudian lab pengukuran itu untuk praktek pengerja logam semester satu praktek pengukuran semester dua kemudian untuk alatnya ada varnier kaliper bore gage avometer dan lain-lain untuk pengukuran mekanik berikutnya lab otomotif itu untuk praktek otomotif dasar semester semester dua kemudian praktek otomotif lanjut semester tiga koncentrasi otomotif dan alat berat untuk perlatannya ada engine stand mobil serta trainer kemudian lab mesin perkakas itu untuk praktek matakulah kerja mesin perkakas semester tiga itu untuk koncentrasi perancangan dan produksi kemudian protek berproduksi semester ini empat yaitu semester empat untuk produksi dan perancangan perlatannya ada mesin bubut mesin mil vertikal serta horizontal kemudian juga ada mesin drill berikutnya lab CAD itu untuk praktek gambar mesin semester dua praktek CAD semester tiga semua koncentrasi produksi perancangan otomotif dan alberat untuk perlatannya ada komputer auto super auto dan suite bug berikutnya lab rangkaan listrik industri itu untuk praktek rangkaan listrik industri semester tiga itu untuk kelas produksi perancangan kemudian praktek rangkaan listrik industri semester 4 otomotif dan alat berat perlatannya ada motor listrik AC kemudian terminal render wiring kemudian lab perancangan itu untuk praktek gambar mesin semester dua kemudian praktek CAD lanjut semester empat itu kelas perancangan dan praktek perancangan mekanik semester lima juga di kelas perancangan untuk perlatannya ada unit PC komputer kemudian super inventor dan mesin gambar berikutnya lab swidra itu untuk praktek pneumatik dan hidrolik semester tiga itu semangkontrasi produksi perancangan otomotif dan alat berat kemudian praktek semester empat itu pembangun compressor itu untuk kelas otomotif dan alat berat untuk peralatannya ada mesin hidrolik pompa dan nanti pneumatik kemudian di alat berat nanti ada praktek mekanik alat berat semester 4 dan 5 kelas alat berat kemudian praktek peralatan otomotif semester 4 dan 5 kelas otomotif nanti bergantian jadwalnya peralatannya ada mobil unit ada dua unit trainer engine stand mobil eskavator engine hadi berikutnya lab CNC dan camp untuk praktek CNC semester 4 dan 5 kelas produksi praktek camp semester 4 dan 5 untuk kelas produksi peralatannya ada komputer super master camp CNC mill dan CNC turning berikutnya lab otomasi nanti untuk praktek metakulah PLC 1 dan 2 semester 4 dan 5 kelas produksi dan perancangan untuk peralatannya ada computer trainer dan PLC kemudian lab kondruksi energi itu untuk praktek kondruksi energi semester 4 5 otomotif dan berat kemudian praktek prestasi mesin semester 4 otomotif dan berat peralatannya ada trainer AC mobil trainer AC rumah turbin dan sebagainya nanti di lab tadi itu adalah kondisi lab yang kita punya ada 14 lab kemudian kaitannya dengan pengajaran bidang akademik bahwa kita menilai pendidikan di D3 atau 6 semester dengan ramah studi maksimal adalah 10 semester atau 5 tahun artinya adalah di tahun kelima apabila nanti masih belum lulus maka pasti akan dikenakan DO untuk SKS-nya ada sekitar itu ada dua macam tergantung konserasinya kalau 13 dan 15 SKS kemudian pembelajarannya itu adalah teori dan praktek kita lebih banyak prakteknya karena kita sekolah vokasi 60% prakteknya kemudian nanti di pendidikan di semester 3 akan kita pecah menjadi 4 peminatan atau konsentrasi yaitu produksi itu untuk kemampuan permesinan kemudian perancangan itu untuk kepotensinya adalah desain mekanik kemudian otomotif kepotensi kendaraan umum kemudian alat berat untuk mesin alat berat nanti anda di semester 2 akan mengadakan akan dilakukan tes selesai konsentrasi akan untuk menentukan di semester 3 apakah anda masuk ke konsentrasi yang mana berikutnya untuk selesai konsentrasi ada beberapa kriteria diantara minat itu adalah nanti anda diberi lembar-lembar pemilihan peminatan kemudian nilai akademik dan juga nanti ada tes potensi akademik masing-masing kelas ada kuotanya kalau di turun itu ada 40 maizwa dengan 2 kelas perancangan 64 maizwa dengan 2 kelas otomotif 1 kelas dengan 48 maizwa dan juga alber dengan 1 kelas jadi ini adalah kuota-kuota maksimal yang boleh diisi di 4 konsentrasi kemudian untuk pemilihan konsentrasi tadi ada perseratannya nilai tadi jadi masing-masing konsentrasi ada nilai matahaguliah yang berkaitan kalau diproduksi itu ada teknik permesinan kemudian pengukuran pengisian logam 1 logam 2 dan pengelasan kalau di perancangan ada struktur untuk yang ditekankan kemudian teknik pengukuran mekanika kekotongan material gambar teknik dan gambar mesin untuk konsentrasi otomotif mematahaguliah yang berkaitan di meter 1 2 adalah termodinamika teknik otomotif 1 teknik otomotif 2 praktik otomotif dasar dan dasar elektronik dan kristirkan untuk alat berat itu ada matahaguliahnya adalah teknik pengukuran teknik otomotif 1 teknik otomotif 2 dan juga praktik otomotif dasar serta dasar elektronik dan kristirkan itu untuk matahaguliah 1 2 yang nanti berhubungan dengan pemilihan konsentrasi kemudian anda juga tidak perlu memaham tentang istilah istilah akademik yang nanti akan anda sering jumpai ketika anda melakukan kegiatan pemilihan di kampus yang pertama adalah KRS itu kartu rencana studi yang berisi datum mata kuliah yang anda ambil pada semester berjalan anda nanti di alas semester akan diberi form atau akan mengisi form disitu anda mengisi mata kuliah yang akan anda ambil di semester depan kemudian siakat itu misalnya akademik itu anda industry online anda bisa nanti akses di sttw.ac.id itu berisi konten-konten akademik yang berisi jadwal kuliah presensi nilai maizwa dan juga nanti adalah nilai mata kuliah nanti nanti ketika anda sudah aktif di kampus maka anda untuk sering-sering mengecek di siakat ini nanti anda akan diberi akun yang berisi username dan password anda itu berisi adalah NIM anda nanti anda akan diberi NIM berarti tiap maizwa mempunyai nomor maizwa yang tiap-tiap orang akan berbeda itu akan anda gunakan ketika mengungkus kegiatan akademik juga ketika anda pakai ketika untuk login di siakatnya nanti username dan password pada awalnya sama semuanya pakai NIM nanti anda bisa mengubahnya di kemudian hari secara manual di akun anda kemudian ada perubahan KRS atau perubahan mata kuliah biasanya itu di minggu kedua dari kegiatan perkulihan kemudian ada pengaturan mata kuliah itu artinya pembatalan mata kuliah pada mata kuliah dengan presensi anda yang kurang dari 20% biasanya itu di minggu keempat kenapa dibatalkan karena ketika anda tidak batalkan maka nilai anda akan E atau 0 artinya nanti anda akan nilai total anda akan terbagi dengan jumlah mata kuliah yang anda ambil kalau ini anda batalkan maka bisa berkurang mata kuliahnya sehingga pembaginya akan berkurang dan IP anda bisa lebih tinggi lagi kemudian ada PPDT program peningkatan daya tampung itu perbaikan mata kuliah praktek jadi kalau nilai anda praktek nilai D bisa dilakukan perbaikan pada setelah judisium atau penerimaan hasil belajar nanti anda mengisi formnya kemudian mintakan ternyataan kepada kaprodinya untuk dilakukan perbaikan nilai praktek kemudian ada juga remedy itu perbaikan mata kuliah untuk yang teori dilakukan menjelang ujian tugas akhir jadi nanti setelah di semester 6 ketika anda mau ujian tugas akhir dan anda masih mempunyai nilai untuk mencapai teori bisa dilakukan perbaikan atau remedy untuk kegiatan akademik ini ada beberapa kegiatan maizwa yang sebaik yang anda ikuti dari olahraga seni organisasi dan juga keagamaan nanti mungkin akan diselaskan dari ketua maizwanya akan dilanjut nanti pada sesi maizwa kemudian untuk administrasi yang lagi adalah pentingnya anda mengecek presensi atau kehadiran anda jadi nanti tiap kali anda hadir perkulian anda wajib mengisi presensi berupa tanda tangan yang dimana akan direkap nanti kehadiran anda 80% kurang dari itu artinya anda tidak bisa ikut ujian akhir jadi hati-hati untuk presensi mohon untuk betul-betul dipahami presensinya kehadiran anda di kampus perkuliahannya paling kurang adalah 80% kurang dari itu resikonya nanti anda tidak bisa ikut ujian akhir dan nanti anda akan kehilangan nilai di matahulah tersebut untuk presensi akan di upload setiap hari Sabtu nanti bisa anda lihat di akun anda di website kampus bila mana ada kegeliran presensi maka anda segera untuk lapor kepada admin minggu berikutnya jangan sampai di akhir perkuliahan karena ketika biasanya itu maizwa lapornya ketika di minggu tenang itu sudah terlambat karena presennya sudah dicetak oleh BAK jadi kalau anda lapor atau ada kesalahan presensi segera lapor pada minggu berikutnya untuk laporannya kalau dipraktik itu ada mas kristiawan nanti berada di ruang durusan terenggisin untuk yang teori kepada Bapak sebenarnya di lantai 3 gedung di ruang perkuliahan ini adalah kenapa saya cetak ini banyak presensi itu adalah betapa pentingnya presensi bagi anda jadi ini jangan betul dihpkan karena presensi adalah kunci anda untuk mengikuti ujian akhir semester kurang dari angka-angka ini anda tidak bisa ikut ujian semester artinya anda mungkin tidak akan lulus pada mantulah tersebut kemudian kemudian untuk penasih akademik itu adalah wali anda ketika selama anda belajar di kampus anda akan dibimbing sebagai seorang wali sebagai orang tua anda di kampus ini itu pembagiannya ini ada kelompok A B C D E F G ini bukan kelas tapi kelompok jadi mungkin kelas yang berbeda bisa dengan satu dosen yang sama atau PA yang sama ini bisa anda catat nanti untuk data-data ini ini misalnya di kelompok A dengan dosen PA Bawang Margono dengan NIM 201 001 sama dengan 201 027 ini untuk data-data ini sementara belum baik dulu karena di BAK masih dilakukan update data jadi sementara ini untuk pemahaman anda nanti anda lihat juga pembagian PA anda mungkin di lain waktu akan kami sampaikan di ke anda mungkin bisa di web atau melalui pesan WA dari BAK nanti bisa menyampaikan WA-nya atau ke anda atau nanti akan ditampilkan di website-nya nanti bisa anda cek ketika anda menjelang perkuliahannya kemudian untuk jadwal teori untuk teori seperti ini nanti di semester satu ada empat kelas A B C D di jadwal ini ini ada misal untuk membacanya bahwa perkuliah itu dimulai jam 7 untuk pembagiannya misal di kelas A itu pada hari Senin itu mengadakan praktek pengerjaan logam dan praktek kelas kelas B C D itu teori untuk teori bisa anda lihat di tabel itu kalau kosong berarti di situ tidak ada perkuliahan itu jam misal di kelas B jam 7 sampai jam 8.40 itu ada mata kuliah TO itu adalah dengan dosenya Bapak Amarullah tempatnya di lab otomotif kemudian di jam 10 kelas B 10.20 sampai jam 12 12 itu ada SS itu adalah stasutur nanti yang mengampu adalah Bapak Denny di ruangnya D3 0 10 ya 10 kemudian di kelas C dan E nanti E C dan D bisa anda lihat berikutnya pada hari Selasa yang praktek adalah kelas B kelas A C dan D teori pada hari Rabu yang praktek adalah kelas C yang lainnya adalah teori dan di hari Kamis yang praktek adalah di kelas D yang lainnya adalah teori untuk di hari Jumat ada tambahan teori bagi kelas A yang lainnya berarti libur di hari Jumat dan Sabtu tidak ada berkulihan jadi bisa belajar di rumah di dua hari bagi yang tidak memiliki jadwal untuk yang prakteknya ini tadi disampaikan bahwa prakteknya yang itu di kelas A itu adalah di hari Senin Kelas B Kelas B itu di hari Selasa Kelas C di hari Rabu dan kelas D di hari Kamis disitu ada daftar NIM-nya jadi nanti Anda melihat NIM-nya semisal di kelas A kelas A ada NIM 201 001 sampai di 201 00 46 ini data ini nanti bisa diupdate lagi ini belum baik juga untuk NIM-nya belum baik tapi untuk jadwal intel sudah jadwalnya untuk membacanya bahwa nanti di kelas A nanti ada praktek dua mata kuliah praktek mengesah logam 1 dan praktek untuk kelas 1 pembagiannya NIM 2 01 001 sampai 0 23 itu nanti praktek pengecek logam itu di lap mesin kecebak bangku kemudian NIM 0 201 0 24 sampai 201 0 46 itu praktek di LAS di LAS itu di lap pengelasan nah disini untuk pembelajaran kali ini dalam kondisi yang masih pandemi ini maka ada perubahan jadi tidak tidak full kelas pelaksanaannya jadi dibagi sebagai contoh sebagai contoh di lap pengerjaan logam 1 untuk NIM 201 001 sampai di 201 005 itu praktek LAS SMAW itu di lap pengelasan kemudian lap NIM 201 006 sampai 201 0011 itu libur atau SFH jadi nanti perkulian dimulai pada minggu tanggal 19 Oktober atau minggu pertama itu di minggu pertama di minggu itu tanggal 19 itu sampai di tanggal 22 Oktober itu bahwa di kelas A prakteknya itu adalah NIM yang diberi warna putih ini yang kena warna merah artinya dia libur yang di blok merah itu jadi ini bergeliran karena kondisi kita masih kondisi belum aman masih wabah maka untuk pelaksananya kita tidak bisa full kelas tujuannya adalah biar ada bisa melaksanakan adalah foto kesehatannya tadi saya sambilkan membaca adalah Anda lihat di NIM Anda kemudian ditarik ke kanan kalau Anda ketemu blok merah artinya dia Anda libur blok putih itu Anda praktek sesuai dengan materi yang ada ditampil jadwal ini nanti di minggu ke sembilan Anda mengalami perubahan yang tadinya praktek di lab kerja bangku atau mengajar logam berpindah ke lab last atau dari lab last berpindah ke lab mengajar logam semuanya jadi separuh kelas A itu bertukar posisi di minggu ke delapan atau kira-kira di tanggal empat belas Desember itu atau minggu ke sembilan itu ada rolling rolling kelas ini ini adalah jadwal-jadwal yang Anda pahami nanti ketika Anda berkuliahan jadi nanti untuk teori itu masih menggunakan daring kalau untuk praktek kita usahakan bisa masuk di kampus di hadir kampus dengan tadi adalah pembagian jadwal secara bergiliran untuk jadwal ini nanti bisa Anda kalau belum paham bisa ditenangkan kepada kami di kampus untuk nomor telepon mungkin bisa nanti Anda lihat di buku akademik masih mengasum desain itu nanti ada datanya di buku akademik bisa Anda termati untuk nomor HP yang bisa Anda hubungi ketika untuk berkomunikasi kemudian untuk tata tertib di kampus ini juga bisa Anda lihat nanti di buku panduan akademik diantaranya adalah bahwa rambutnya pendek untuk pria untuk laki-laki tidak bertato dan tidak dicat rambutnya pada adalah ada kadang rambut itu di beri motif itu itu tidak dibolehkan di kampus kemudian badan tidak bertato dan juga tidak bertindik bagi yang putra pakaian sopan dan rapi selain tidak boleh bolong-bolong baju berkerah dan bukan kaos oblong tetapi kaos berkerah kemudian memakai sepatu tidak membawa ataupun menggunakan nargoba di lingkungan kampus juga menurut keras kemudian pergunakan kampus dengan baik jangan dirusak jadi baik pas itu anda mengentuk anda jangan dirusak tapi gunakan seperlunya kemudian kami punya kebutuhan prima dimana kami menolak segala bentuk yang bernama gratifikasi itu swap jadi nanti kalau di kampus anda dimintai uang yang tanpa ada peraturan dari pimpinan mohon jangan diberikan jadi pelayanannya adalah semuanya free bagi anda kecuali memang ada ketentuan membayar dari kampus ada ketentuannya tanpa ada ketentuan kami mohon untuk tidak anda melakukan gratifikasi baik berupa benda maupun materi uang yang lainnya untuk dari produsen mesin bahwa kami sudah sejak 73 maka banyak alumni kami yang sudah menempati tempat penting di perusahaan semacam disini ada Pak Joko Sutopo dia salah satu diatur di PT Sneder di Cikarang kemudian Bapak Arief Yaddi sebagai pimpinan juga di PT Denso kemudian juga ada Wirausaha Bapak Yuswanto nanti itu adalah problem-problem dari alumni ATW yang sudah sukses menjalani karirnya semoga nanti anda juga bisa mengetuk mereka terakhir pesan kami bahwa ketika anda di kampus maka belajar sungguh-sungguh sebagaimana juga ada pesan dari ulama yang terdahulu jika anda tak sanggup menahan telahnya belajar maka sanggup menahan perhinya kebodohan artinya adalah belajar dengan sepenuh tenaga jangan sampai menyesal ketika sudah selesai masa perkulian dan anda mungkin karena dulu tidak sungguh-sungguh akhirnya komponensi anda akan kurang dari yang kami senterkan oke demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembekalan kali ini ini di tahun 2020 anda akan masuk di kampus kami tunggu tanggal tahun 2023 untuk di panggung ini mengikuti Wujudah dan setelah itu anda akan menjadi alumni di mana anda akan berkaya di masyarakat semoga nanti anda di masyarakat bisa berperan dengan baik artinya anda bisa menjari kalian dengan baik kemudian mendapatkan juga apa yang menjadi data anda oke demikian untuk materi kali ini terima kasih kepada semua iswa selamat anda nanti selamat bergabung dengan kami di sekolah tinggi akar tinggi warga suwakarta demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih selamat siang wassalamualaikum wabarakatuh di masyarakatuh di masyarakatuh di masyarakatuh di masyarakatuh kemudian di masyarakatuh Terima kasih.